Terima kasih, selamat malam, selamat sejahtera. Terima kasih. 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 mengukur mencari kongresan itu tidak pernah kongresan WSG, ini ada kongresan-kongresan lain Sebelah saya tampilkan beberapa sudah yang sudah diperliti Ini menyebabkan kondisi imumodefisnya si kardia artifact, imotaxeni Nah sekarang dari perkumpulan kromosom 22Q itu Ini dia membuat jembatan keledai kets dua-dua kardia artifact, abnormal fasius, timus Timus itu adalah sebuah kelenjar yang hanya muncul pada daerah jantung pada mesir parah masa periode Kanak-kanak dapatkan dengan timus Kemudian ada krech valet di vokalsimi Nah ini lambang mereka yang mereka masukkan Nah seolah-olah kalau kita melihat kromosom 22Q itu seperti sepumula orang kita berhadapan dengan gajah Satu kegang ekor bilangnya gajah itu ekornya kecil Kalau satu kegang di bawah katanya gajahnya muncul, satu kegang di putung tajam jadi cuma merabar-rabar Itu pengertian kalau kita melihat kromosom 22Q Nah ini, nah kombinasinya itu bisa masukkan ke beberapa ini Velocardiofasi, ini saya pernah menemukan kasus ini, Velocardiofasia Bentuk bukannya yang nanti kita tampilkan Terus ada di George, ada yang lainnya Nah pertama standar, pemeriksaan standar Kalau kita melihat ke USB Oh kita pakai MP nya lebih dari 3mm Terus saya pakai standar saya, saya 12,5mm Jadi tergantung, teman-teman bisa pakai 3mm Kalau low risk, dia kurang dari 3mm Nah setelah itu kalau memang normal research, sudah tidak perlu dilakukan apapun Tapi kalau positif ya, kita lanjutkan pemeriksaan lanjutan Bisa kita perisai dengan MPT yang micro deletion Ya, kemudian kita pantau setelah setelah terbukti ya Dokter anak harus kita beritahu Ya, karena sesifatnya tidak fatal Bahkan ada dari kromosom 22Q itu yang meningkat Nah, tapi anaknya cacat semua Ya, nah ini mereka menggunakan microarray, selfie DNA Nah, penyebab paling sering kondisi itu Kalau kita diagnosa, selalu cardiac defects Jadi hati-hati teman-teman kongsikan kembali kompleksan dasar Untuk melihat dari WSG jantung Supaya kita bisa melihat perayaan jantung Nah, mereka menggunakan ke dalam timus-timus hipoplasia Fascialism bentuk hidung yang aneh Kemudian polydramnios Nah, kerja kandung lagi dalam kasus deletion 22Q ini Paling sering adalah interruption of our thick ass 50% Terus usaha komunis Absent komunari VSD terlalu evalu Kemudian ada dor Terus usaha komunisasi Ini contoh kasus Teman-teman bisa lihat Ini ada VSD Ya, kemudian ada double-dramnios Ini ada tulis kumayan yang besar sekali Ya, ini kelayangan Yang kita dulu tidak tahu ternyata dia adalah 22Q del 11 Nah, seperti ini ada AVSD, complete AVSD Ya, right outing us Kemudian demamphosphate Berjadi dextral amplification dari jantung Penelitnya dari seorang dari Perancis Ini yang ditemukan heart effects Polydramnios paling sering Kelainan jantung Kelainan jantung Kemudian farsial Dan timus Masanya kapan kita bisa melihat timus Kalau tidak pernah melihat Kita tidak akan bisa melihat Jadi, coba teman-teman baca Apa itu timus Ada makanan di Jawa namanya juga timus Bapak-bapaknya dari ubi Di tengahnya ke tengahnya timus Tapi timus yang kita masalah Ada lagi bawahnya Di daerah kita Rusuk ini ya Dengan jantung Itu timus Jadi hubungannya dengan absen Olimoplastik timus Itu berhubungan dengan Formosol Kelainan dua dua q Nah, ini contoh Jadi kalau kita melihat Three vessels Ya, paling bawah ini Men pulmonari arti Aorta Spareofrenakava Teman-teman sudah bisa melihat sering V Sign Maka timus itu ada di atasnya Jadi kalau ada bayi yang bilang seperti ini Ya Ini biasa Oleh paladini Dia dibilang ipox Terbatas oleh lakteri mamaria Ini namanya Nah, ini disini timus Coba mulai dari sekarang Teman-teman cari timus Jadi begitu melihat Three vessels Pelan-pelan cari four chamber Biasanya sedikit dapat Three vessels Cari timus Dia berhadapan dengan Rusuk Di depan Nah, ini timus yang normal Nah, sekarang kita lihat Ini ada dilatasi dari Arteri pulmonari Masuk ke sini Nah, kita tidak melihat Kok juga ke sini Tidak ada timusnya Hati-hati Apakah ini hipoplasia Dulu sebelum itu Kita tidak mengerti Apa itu timus Maksudnya tidak pernah ngecek Baru saat kita mempelajari Lebih lanjut Baru kita mikir Oh, ada yang ada timus Apakah ada di situ ya Nanti teman-teman coba lihat Nah, kemudian Cawi Ini tahun 2011 Membuat timus Thoracic ratio Normalnya 0,44 Jadi Perbandingan Antara Rasio Thorac Jadi di daerah Ini kan Prosesus Pinosus Tarik ke bagian depan Ya, biasanya proses Terus dipukur Berbandingan Dengan ukuran timus Normalnya 0,44 Yang rasio ini Kalau jadi hipoplasial Apsen Hati-hati 22Q Jadi kita bisa lihat Dari USD Kita belum masuk ke arah Screening NIPT Ya, Hati-hati-hati Dan di situ 22Q Meskipun Dia Sering Akan jarang ditemukan Tapi ini lebih sering dari Sofi 13 Sofi 18 Dan sering kita temukan Sofi 13 18 Jadi ini lebih sering Sebenarnya Timus normal Teman-teman lihat Ya, diantara Trivexel Ini ada timus Ini hipoplasik Kemudian ini absen Ya, ini perbandingan gambarnya Terus ada kasus Right aortic abs Jadi Atlus aortanya Dia menunggu ke arah kanan Pada kasus itu Ditemukan 8,5% Ternyata Berhubungan juga Delesi 22 Promosor Nah Kemudian Wajah Yang abnormal Banyak Milovasial Dysmorbisum Coba teman-teman Saat melihat wajah Jangan hanya sederhana Melihat tidak dimensi 4 dimensinya Wajah itu juga mencerminkan Sesuatu yang bisa kita lihat Ternyata Ada hipotelorism Ternyata Ada bagian yang Ujung Hitung piknya ini Nonjol Persis kayak hitung banduk Kemudian Ada Result people Ada mulutnya kecil Ada kelainan Kuping Telinga Ini perhatikan Sulit sekali kita melihat Ada kelainan Namanya dulgusnya Jadi hitungnya ini Nonjol Hati-hati Hati-hati Sangat sulit ya Makanya Pemeriksaan wajah Tidak bisa kita masukkan Sulit sekali Seperti ini Apa teman-teman Akan mencermangkan Buat ini suatu kelainan Pasti tidak mungkin Oh iya bagus Kuidungnya Ternyata Deteksi 22Q Ya Jadi ini namanya Nasertifnya Bipu Seperti sulit-sulit kita Ngomong-ngomong Tergantung juga Tergantung juga Dia rasnya apa Dia berat Suruh bangsa apa Itu juga Berkaitan Nah ini yang pernah kita menggunakan Sotosindro Velocardiovasial Syndrome Beratikan wajah Jelas ini yang layak Teman-teman Sekali main misalnya Tidak-tidak akan Ngomong ini Normal Jelas ini pasti Tidak normal Ya wajahnya Hitungnya Nonjol begitu Ini zaman dulu Saya belum belajar Untuk NIPT Yang menyesal saya Tidak pernah tahu Baru-baru Buka kasus lain Itu kasus Dalam sekali Ini namanya Saya masih pendidikan KMDS Ini baru saya buka Ternyata kasus-kasus lain Ini video tahun 2005 Ya sekarang udah 2024 Ini 2025 2024 Kita sudah pakai Alat seperti itu Lalu saya masih di luar Jadi koleksi Jadi Biasakanlah Teman-teman itu Mungkin kalau punya kasus Dokumentasikan Makanya Sebelum saya pension Jadi dosen Dulu saya selalu Beritahu kan ke murid-murid saya Tolong Dokumentasikan Kalian Tapi kadang-kadang Gak ada yang mau dokumentasikan Selama masih BPD KMDS 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 Saya mensupport mereka Untuk NIPT Begitu kita dapat support NIPT Itu sampai bertahun-tahun Saya minta laporannya Begitu mereka sudah jadi SPOP KMDS Sementara kita Nah kemudian Mereka melakukan kontopsi Pada kasus-kasus Derasi Q Ternyata ANC paling Itu Hubungannya dengan 22Q 11 direction Masalahnya Masalahnya Kalau teman-teman Sudah tahu ANC paling Akrania 12 minggu Pasti sudah bisa semua Mau diperiksa NIPT Ternyata Dia kaitannya 22Q Derasi Bolog proses cepali Tidak serta Cuma trisomi 13 Kemarin saya dapat Trisomi 13 Tronsomnya normal Punya teman sejawab Kebetulan Dia tidak melihat Pasiennya Dua kali berturut-turut Bolog proses cepali Yang sekarang Dia berkisah Tronsom-tronsom yang normal Itu belum terdeteksi Kemarin Tidak usah Tidak usah Kadang-kadang Kalau saya Malam tidak capai Saya ulas di Youtube Youtube channel Teman-teman bisa buka Kayak kemarin Saya posting di Grup Ogi ya Secara pengisahan Streaming transvaginal Untuk melihat otak bayi Sulit kita mau melakukan Transvaginal streaming Dengan otak Tapi itu akan lebih jelas Hanya Biasa kita sekaligus Ukur Untuk cervical length Sambil ngukur cervical length Sambil ngukur cervical length Teman-teman bisa melihat Pas dipontanelan Ngebiak otak Sementara kadang kita melihat Dari abdomen Tidak terlalu tajam Ya Spina bifida Ternyata tidak ada kaitan Dengan kromosom Tahu-tahu dia 22q division Jadi kromosom ini Berkaitannya ke lain Ini Opposible anomalinya Ini 22q division Spina bifida Bolog proses cepali AVSD Kemudian Dilatasi dari Aferic pulmonaris Kemudian Knafkot Polydramios Polydampyri Ya Kelinga kecil Ada kasus di Youtube saya Kadang-kadang Teman-teman melihat Mikrotia namanya Ini ternyata 22q division Nah sekarang Apakah kita mau sekarang Dalam populasi normal Kalau pasien tidak bintang Kita mau lanjutkan ke NIPT 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 Masih cukup masuk 8,5 juta Kalau untuk seluruh masing keberatan Sementara yang mungkin Kita bisa proposkan Untuk pemeriksaan Baru NIPT Dasar-Sofi Basar Ke 13-13 Mungkin itu sekitar 2 jutaan Nah ini kelainan Dari 22q Kalau teman-teman sempat Melihat otak Coba yuk mulai melihat otak Jadi istilahnya Kalau teman-teman melihat Gambaran batiknya bagus Artinya dia tidak masuk Kalau mikro gilia Ya di daerah Visura Silvius ini Tapi kalau dia ternyata Kalau gambaran batiknya menghilang Hati-hati itu Maksudnya Poli mikro gilia Hati-hati itu Ternyata 22q 11 duration Vitus Ya Ini Dan kemudian Teman-teman juga harus tahu Coba mulai dari melihat otak Ini adalah bagian namanya CSP Kapun Septum Pelusibur Bagian tengah Kalau sampai krowak begini Melebar Hati-hati Dilatasi dari CSP ini Kadang-kadang berhubungan dengan 22q Kromosom Pelayanan Ya Nah ini kaitannya Dia biasanya 67% Dari dilatasi Kapun Septum Pelusibur Jadi kalau dalam potongan transfer Saat-saat kita mengambil potongan BPD Teman-teman bisa melihat Tadi Ya dilatasi dari Kapun Septum Pelusibur Nah sekarang Ini kasus-kasus dulu Ya Ini kasusnya normal Kelihatan normal Naserbunnya ada 22q 0 Naserbunnya normal Tapi perbandingan arah bayi Nomor satu Lihat Ini normal Kapun Septum Pelusibur Yang ini Bagian tengah Fakser Bagian tengah Yang kecil ini Namanya CSP CSP itu akan selalu Panjang Lebih panjang Daripada debatnya Ini ada Ada rasionnya Nah lihat CSP yang bentuknya kotak Begini CSP kotak Ini ternyata Menjadi salah satu Kondisi mungkin Adenesis Corpus Calusum Atau Ternyata 22q Udenation Hati-hati Ini perbandingan Dua Bahi Yang sama Beda 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 Tapi Гavais Tnk Satunya Non-identical Edult E Thymos Union KH 拦 Cort Jadi Kalau teman-teman sekarang sudah mendapatkan Mungkin Pencerahan Mungkin dari malam ini Sebaik Belajar tentang Kamu Coba dipraktekan Hanya sekedar melihat Kampung Ceptum Elocidum Kalau melihat Kampung Ceptum Elocidum bentuk Kau tak hati-hati Bisa terjadi dua-dua kiri Atau artiresis perlus-perlus Ini kasus yang 12 minggu Kata normal ya Fistaen Pulmonari arteri Nah ini Fistaennya melebar Ini tidak ada timus Kita tunggu Tetap visanya melebar Timusnya tidak ada Kemudian kita anjurkan perisata Ternyata dua-dua kiri Dilection Promosor Nah ini kondisi-kondisinya Jadi kalau Teman-teman sudah tahu Dua-dua kiri Seperti gabungkan pasal Ada kondis Ada timus kelainan Ada aorting raks Baru kemudian nanti ada Kelainan wajan Masalahnya ini mau kita lakukan pada mana Karena trimester pertama sulit banget tinggal sisa Combinal heart defect Bagaimana kita mau lihat combinal heart defect pada trimester pertama Sulit sekali Ya Jadi Ya Makanya ada Pesan sponsor saya masukkan NIFE Pro Coba kalau memang teman-teman melihat seperti itu ya Oke lah silahkan teman-teman bisa Profesor masukkan Eto-mata lah silahkan Tapi ini juga Ingat Hanya di tangan ekspert Delisi 22Q Itu bisa terlihat dari USD Lain itu lolos Bahkan kemudian menyuka saja ya Tapi paling sering Teman-teman akan melihat Kondisi delisi Kelainan mikrodilisi ini Umumnya pada Trimester kedua Atau trimester ketiga Gak akan pada trimester pertama Sulit sekali Ya Padahal kita lihat Cuma ada kelas Tapi begitu Lihat 4 chamber Ternyata ada Kelainan makanya Sekarang belajar melihat Timus Ya Enak ya Oke Nah kemudian Masalahnya Begitu Kita sudah tahu Ada kelainan Rancangannya Apa yang kita lakukan Mereka biasanya Tetap memasihkan Dulu dengan ambiosimpesis Ya Belum ada Keputusan yang jelas Karena Biasanya bayi itu Bisa itu Masalahnya Tadi yang Foto-foto dari Pasien-pasien itu Yang dewasa itu Menikah Anaknya catat semua itu Degar jantung semua Nah ini yang bisa kita lakukan Ya menggunakan Target ZDNA Mereka Microarray Nah ini yang sudah dilakukan Di BGI Ya Tidak salah Kembali BGI itu Baging Genomic Institute Itu teman-teman dari BGI Kemarin kita Kesana Dan mereka sangat-sangat Supportif Untuk di Indonesia Karena Cukup sulit Untuk pendekatan Langsung Ke arah Nasional Maka Lebih baik kita Dari Dot Ke atas Jadi dari Ini baru pertama kali Mungkin kita di Wilayah kita nasional Di Koli Banten Baru untuk membahas Seperti ini Ya Nah ini yang sudah terlihat Nusa di Indonesia Copy number value Dari pelayanan microarraysia Seperti Angelman syndrome Reddick-Wheely Pasti teman-teman pernah Dengar Ya Kemungkinan tadi Yang sudah kita temukan Nah ini pelayanan Yang pernah ditemukan Di Indonesia Ya jadi Microdination di Indonesia Pernah ditemukan Hanya Apakah kita Mau mengeluarkan Se-hampir 8,5 juta Pemeriksa itu Sulit Nah Kenapa Pemeriksa itu Sangat terbatas Jadi Untuk pengumpulan Sample-nya kan Sangat sulit ya Kita mau menedukasi Pasien Belum tentu Mereka Mau Saya mulai menerapkan Kebetulan Ya saya Biasa Masta Jadi Saya lebih mudah Menedukasi Pasien-pasien Untuk melakukan NIPD yang paling sederhana NIPD dasar Ya Kalau di Tunggamen NIPD core Yang level basic Kemudian Paling tidak Kita harus Lepas Tandakali Optimisasi dulu Kemudian Baru kita Melakukan Kondisi yang Validasinya Itu paling sering Recordnya Kalau validasinya Ternyata keliru Ya Kita belum tahu Bagaimana Kita mau yakinkan 100% Spesifik Dan sensitivitynya 100% Sulit sekali Jadi Ini Port produk Tertinggi Dari BGN Bumame Yainnya Hip Yang bisa Menjaga usaha Sampai level Microbulation 92 Sindron Ini kemarin Teman-teman Dan Ancara hari ini Juga Kamar pesendara Ya sayang Mereka Mereka Bersedia Kita dari Bulan apa Januari Biasakan Memada Pertemuan Sama saya Dengan Oke Kita Sponsor Yang Terima Kali Dan Nasional Jadi Terima Sampai Mereka 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 Sponsor Ini Paling Dan Kita Kemarkasnya Daging Ceno Kondisi Itu Markasnya Luar biasa Berkas Besar Selalih Kayak Nato Aja Quarters Masalahnya Lirinya Itu Hanya Boleh Untuk Orang Sehat Terus Naik Jalan Kaki Saya Dimaksa Naik Sampai Sampai Sembilan Terus Koto Koto Di Atas Turun Lagi Dan Yang perlu Saya Tekankan Jangan Lagi Dengan Anak Muda Ini Bosnya Namanya Jeremy Masih Udah Di Bos Saya Sekarang Sudah Mau Kepala Lima Ini Masih Umur 30 35 Bosnya Yang Saya Saya Pakai Selalu Ket Kaos Hitar Terus Ini Mr. Ben Ben Van Ini Perwakilannya Dari Indonesia Ini Bu Melvi Saya Menangkan Untuk Bertemu Nah Ini Kita Di Dumpang Makkasnya Ini Mr. Ben Bu Melvi Ini Saya Ini Mangin Jelajah Istrinya Asisten Asisten Ya Ini Makkasnya Jadi Tolok Dimahami Bukan Kita Bukan NIP Saja Tapi Teman-Teman Tidak Memuasai Pemeriksaan USG Jangan Menggantungkan Hasil 100% NIPT Kenapa Hogi Banten Bila yang kita Dulu Murid-murid Yang dari PPTS Bisa Dapatkan Support Selama Sekian Tahun Free Itu Gara-gara Kita Membuktikan Dengan Salah Satu Pemeriksaan USG Dikatakan Sama 13 Dan Mereka Sudah Yakin Sekali 100% Saya Dikatakan Bayinya Normal Itu Kejadian Tahun 2011 Untungnya Si pasien Percaya Mereka Tetap Anjut Dan Berbukti Hasilnya Normal Terus Itulah Alal Pertama Penelitian Mengatakan Kenapa Ada Fos Positif Dari NIPT Nah Nanti Mungkin Dalam Pertama Selanjutnya Malam Berikutnya Saya Akan Pembicara 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 False Positif NIPT Akan Ditemukan Pada Kasus Apa Juga False Negatif NIPT Akan Ditemukan Pada Kasus Apa Dan Sejak Itu Baru Mereka Ngomong NIPT Tidak 100% Lagi Banyak Sekali NIPT Keliru Pada Bayi Lombar Ibu Yang Pemisitas Nah Ternyata Kondisinya Itu Lakin Mereka Respon Kita Sekian Tahun Tetapi Teman-teman Boleh Kombinasikan Kuasai Pemirsaan WSD Dengan Benar Bukan Karena Saya Mencintai WSD Seperti Dr. Kadri Juga Kita Diperikunan Pemirsaan WSD Tetapi Kombinasikan Kemampuan WSD Benar-benar Dikuasai Dan Kita Lakukan Selfie Jadi Combine Dan Satu-satu Setus Teman-teman Malah Konfirmasinya A NIPT Ya Saya kira itu Terima kasih Sekali Untuk Konsol Bumi 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 Dan Bumi Bumi Terima kasih